salam otomotif para brother semua disini kita kembali akan berbagi ilmu tentang cara merakit mesin tipe motor Yamaha NMAX 155 yang injeksi ya Nah ini kita rakit mulai dari awal sampai motor ini bisa hidup Oke sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke brother-brother dari semua langkah pertama yang harus kita cek adalah di bagian ini ya ini biasanya stank piston yang kena nah ini cara pengecek-cekannya seperti ini kalau ada suara ketukan berarti masalah di bagian stank pistonnya yang kena nah ini kebetulan sudah kita ganti di bagian stank piston dan kedua laher atau bearing kruk as ini nah ini untuk ukuran bearing kruk asnya kita ganti dengan laher nomor 6305 nah ini jelas ya silahkan di screenshot 6305 ini yang kecil kalau yang gedenya ini nomor 6306 ya Hai ini 6306 ini untuk tipe motor Yamaha NMAX terbaru 155 kalau untuk kode di stank pistonnya 2dp ya Nah ini 2dp Oke pertama kita langsung arahkan jangan lupa di bagian ini kita kasih pluma soli ini kita arahkan ke bagian ini ya karena tini tidak mungkin kebalik Oke ini sudah masuk selanjutnya kita pasangkan di bagian keren sep yang satunya jangan lupa di bagian ini kita kasih sealer atau lem yang kegunaannya itu untuk menahan oli ya jadi kita gunakan lem sealer kalau misalkan ada aku baru yang kita bisa gunakan lempu baru atau seiler jadi bebas ya Hai 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 ini di bagian ini mau dikasih lem atau enggak enggak masalah ya tapi lebih bagusnya kita kasih lem ini mau pakai lem sealer atau lemnya wapuboro enggak masalah あっ hai hai kemudian kita pasangkan di bagian bautnya ya Nah ini ada bautnya banyak kita pasangkan nah ini untuk di bagian jumlah bautnya itu ada 10 ya diusahakan untuk baut yang pasnya kira-kira 2 milian ya seperti 1 cm ya kerenkangan bautnya sebelum kita pasangkan jadi cara pemasang kerenkannya harus bolak-balik atas bawah ya biar seimbang Oke kita coba balik dulu kita cek nah ini kita coba pastikan dulu ya para berada di semua untuk kruk asnya bisa dilihat ke bagian ini ini sangat seimbang ya untuk perputarannya oke sekarang kita akan coba pasangkan untuk bagian rantai timing atau rantai ketengnya nah ini pemasangan rantai timing atau rantai keteng itu bolak-balik nggak masalah ya bebas oke nah disini ada dua gigi kita pasangkan ke gigi paling tengah ya gigi paling dalam Oke udah selanjutnya kita pasangkan untuk lidah tensionernya nah ini para berada semua untuk bagian yang ini di di bagian bawah ya yang ada paritnya kemudian yang tidak ada paritnya ini kita posisikan di bagian paling atas ini kita paskan ke tempatnya sini kita gunakan kunci e-5 untuk cara mengencangkannya setelah ini kita akan coba rakit di bagian gigi pompa oli nya ya Nah ini diusahakan kencang oke oke untuk gigi pompa oli nya kita pasangkan ya oke nah ini kebetulan tidak ada topnya di bagian ini tinggal pasang ini tinggal pasang saja ini kita pasangkan bau pengencangnya ini diputar dulu sedikit ini diusahakan benar-benar kencang ya untuk di bagian gigi pompa oli di dalamnya itu tidak ada yang yang namanya packing beda dengan tipe motor-motor yang lama nah diusahakan ini kita gunakan obeng ketok selanjutnya kita coba pasangkan untuk penutupnya nah kalau misalkan para brother semua ketika kita melepas di bagian ini nah ini silnya jangan lupa kalau misalkan rusak ya kita ganti ya sil ini oke kita pasangkan bautnya diusahakan pemasangan baut kira-kira 1 cm ya jaraknya nah ini kan lebih terangkat nah ini jadi kita pasangkan kira-kira 1 cm baru itu bautnya 1 2 3 4 5 6 jumlah bautnya ada 6 oke kita akan coba kencangkan dulu di bagian ini ya mohon maaf kita akan coba skip dulu videonya untuk mempersihkan durasi waktu oke ini sudah kencang nah sekarang kita akan ke bagian magnet ya karena untuk di bagian ini penbel barangkali para brother semua juga tahu ya cara pemasangan penbel dan area lainnya di bagian ini oke kita coba ke jalur magnetnya kita pasangkan untuk spool jalannya dan juga magnetnya jangan lupa di bagian ini plat ini kita bersihkan ya ini salah satu penyebab kalau misalkan para brother semua di pengisian aki yang kurang atau lampu yang kurang terang nah ini salah satu penyebabnya yang kotor ya jadi kita amplas dibersihkan aja oke kita coba langsung pasangkan nah ini yang ada sensor ini di bagian dalam oke kita lihat gue i ini kita gunakan kunci e-5 ya ini untuk spi magbednya kita pasangkan jangan sampai lupa nah ini diusahakan benar-benar masuk ya untuk spi magnet ini kemudian kita pasangkan di bagian magnetnya jangan lupa untuk diameter dalam magnet ini harus benar-benar bersih ya oke nah ini ada coakan kita paskan dengan spi nya kecoakan magnet oke selanjutnya kita pasangkan ringnya ini pemasangan ring bolak-balik enggak masalah bebas kemudian kita pasangkan di bagian maut apa mur penguncinya ya ini diusahakan benar-benar kencang gunakan kunci 17 Sok atau T yang enggak masalah atau juga impact lebih bagus pakai impact nah selanjutnya para brother semua kita pasangkan di bagian olinya ya Nah kita pastikan olinya benar-benar naik karena kalau misalkan olinya tidak apa tidak naik berarti kita percuma ya turun mesinnya nah ini putar di bagian ini Oke untuk olinya ini bisa keluar ya jadi kita pastikan sekali lagi untuk olinya mesinnya naik ke area depan Oke sekarang kita akan coba pasangkan standar 2 dan kita posisikan biar lebih bagus ya untuk pemasangan di bagian blok silinder dan head silindernya Hai kita coba pasangkan dulu di bagian latihan ini ya Nah ini kita kasih lem kemudian rantai timing maksudnya tahanannya kita pasangkan untuk lidahnya ini lidah dulu ya mohon maaf nanti pemasangan lidah mohon maaf sebetulnya setelah kita masang di bagian bloknya ya seperti itu Hai jadi kita cukup pasangkan ininya dulu lantai keteng kita coba tarik hai 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 setelah ini kita pasangkan di bagian blok silinder nah untuk pemasangan di bagian piston ini para berada semua bisa dilihat posisi tanda titik ini yang ada kode titik ini kita posisikan di bagian paling bawah ya kemudian ini ada tanda coakan kecil untuk klep eknya klep buang ini ada tanda coakan besar untuk klep ini nah kemudian di bagian ring piston kalau misalkan kita lihat setiap sambungan tidak boleh saling ketemu ya posisikan seperti huruf ek ini untuk ring cacing bebas ya maksudnya ring oli atau ring cacing yang seperti gergaji ini nah boleh kita pasangkan di bagian sebelah kiri kanan atas atau bawah salah satunya dipilih saja ini kita coba pasangkan di bagian paling tengah ini ya untuk ring cacingnya atau ring yang gergaji nah kemudian untuk ring tipis yang satu kita pasangkan di paling dalam nah ini sambungannya kemudian untuk posisi ring tipis yang satunya sambungannya kita pasangkan di bagian ini nih nah ya jadi seperti huruf X setiap ujung sambungan diusahakan tidak saling ketemu nah kemudian di sini ada yang namanya ring kompresi satu dan ring kompresi dua nah ini para berada semua biasanya yang agak hitam pekat itu posisinya di bagian ring yang ini ya nah di samping ring tipisnya kemudian untuk ring yang satunya atau yang agak keputihan kita posisikan di paling luar eh paham ya seperti itu jadi setiap sambungan harus saling berlawanan tidak saling ketemu Oke kita coba langsung pasangkan ke bagian ini kalau misalkan mau langsung dipasang ke blok silindernya enggak masalah ya Nah ini yang ada tanda titik ya di paling ring bawah kita posisikan seperti itu kemudian untuk ring ini jangan sampai lupa diusahakan ketika kita pemasangan di bagian ringnya ya kita tutup di bagian ininya nih soalnya takut masuk untuk area mesin ya Nah cara pemasangan ring ini para brother semua bisa ya yang penting di bagian ini kita tutup dengan lap biar nanti ini tidak masuk ya Oke para brother semua sekarang kita pemasangan di bagian blok ya Nah ini sekali lagi untuk yang anda tanda titik di bagian bawah Oke ini untuk pemasangan bloknya seperti ini Oke nah ini ya kita coba masukkan bagian ini jangan lupa ini ada boss pen ya ini ada pennya maksudnya jangan sampai lupa Oke kita coba masukkan seperti ini ini diusahakan masuk sambil ditekan ya harus pelan-pelan jangan sampai dipaksa diusahakan dan nanti ketika di bagian apa alparingnya itu tidak boleh sampai keluar dari jalurnya Oke kemudian kita tarik ke bagian rantai timing ini kita tahan magnetnya kita putar diusahakan posisi top seperti ini posisikan langsung top piston berada di depan tanda di magnet kita posisikan seperti ini nah ini ada tanda garis ya tanda garis atau tanda titik ini kita luruskan dengan bagian tanda garis yang ada disini nih sebentar kita nah ini jadi dengan keringkes ini harus lurus nih ini ada tanda titiknya ya kita luruskan dengan ini oke nah ini piston berada di depan itu sudah menandakan posisi top jadi kita enak tidak setel lagi di bagian magnetnya oke selanjutnya kita akan coba pasangkan ini kemudian kita pasangkan dulu di bagian ininya ya lidah tensioner atau ketengnya nah ini cukup kita masukkan aja ini harus benar-benar pas ya oke ini belum bisa masuk nah ini terganjal ternyata nah oke kita coba ditapkan kembali nah ini udah pas ya kemudian packing ini kita kasih lem ya boleh lem pu-buru atau lem sealer ini bolak-balik ini untuk menjaga ketika di bagian apa air radiator biar enggak masuk ke area blok ini nih ke area piston maksudnya oke kita pasangkan jangan lupa para brother semua mohon bantu subscribe-nya channel ini semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua nah kemudian kita langsung pasangkan dock atau head silindernya nah ini di bagian head silinder ini yang harus kita ketahui adalah bos ini nih diusahakan bos ini harus terpasang ya ini kegunaannya adalah biar tidak bergeser di bagian pistonnya jadi posisi piston naik turuk itu tidak bergeser ya takutnya kalau misalkan ini tidak dipasang itu tidak seimbang atau tidak lurus takut kena ini clap nih saya paham ya seperti itu ini tinggal kita pasangkan seperti ini oke ini ditarik dulu sedikit ini diusahakan benar-benar masuk ya nah kemudian kita pasangkan bau panjang dua ini ini ada yang namanya ring di dalam jangan sampai lupa satu kemudian ini yang bawahnya juga ada satu oke ini bau panjang dua gunakan kunci E5 ini bau panjang dua belas ya satu kemudian disini satu gunakan kunci dua belas kemudian satu lagi disini nah pemasangan di bagian ring ini usahakan yang lurus di bagian dalam ya kalau yang tupul kalau yang agak tidak lurus di bagian luar kemudian murnya ini kita pasangkan dan cara mengencangkannya kita harus seimbangkan ya para brother semua jadi harus di ini satu misalkan dikencangkan kemudian yang ini 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 ya jadi harus menyilang biar sama rata oke kita akan coba kencangan dulu ini harus pakai perasaan juga ya hati-hati karena ini rawan patah aman ya selanjutnya selanjutnya pemasangan di bagian gigi sentrik ya atau gigi rantai timing oke nah ketika para brother semua mau melakukan setel clap bisa di setel di bagian clap in dan eggnya nah ini bisa di ukuran 0,08 untuk in dan eggnya ya seperti itu kalau ini sudah aman usahakan posisi nokinas bebas oke nah kita pasang untuk gigi sentriknya sekarang nah sebelum pemasangan di gigi sentrik para brother semua kalau misalkan yang belum tahu jadi posisikan piston berada di depan karena ini sudah top tadi ya sudah kita topkan terlebih dahulu jadi kita tinggal langsung pasang gigi sentriknya apabila ada yang kurang paham tulis saja di kolom komentar ya nah ini kita coba masukkan dulu bagian ini nanti ini masuk di jalur ini ya seperti ini oke ini masuk nah di bagian gigi sentrik ini para brother semua harus diketahui nah ini ada tanda titik ya kemudian garis di dalamnya ini ada garis dan tanda titik coba kita kasih lain sedikit nah ini ada tanda titik ini kita luruskan dengan tanda garis yang ada di bagian ini paham ya seperti itu jadi kita luruskan tanda titik yang ini atau garis yang di dalamnya ini ada garis dengan garis yang ada di bagian ini oke paham ya nah caranya kita masukkan dulu ke bagian ini untuk rantai keteng atau rantai timing ketika para brother susah kita coba gunakan obeng min putar ke arah sebelah kanan ya untuk mengendorkan dulu oke kita cek dulu ya nah ini ke arah kanan oke untuk mengendorkan ke arah kanan kalau mengencangkan ke arah kiri oke kita lo coba posisikannya biasanya seperti ini ya nah nanti ini tanda bolong ini nih harus masuk di sini oke pakai ini bisa pas kalau misalkan belum pas berarti kita belum bisa masuk ya kecokan yang ini terlalu ke bawah berarti kita geser sedikit nah ini tanda kecil tadi nih coba kelihatan gak yang kecil ini harus masuk di sini ya kemudian kita paskan lubangnya tadi ini kita bisa kita geser sebentar kita ulangi lagi misalkan belum pas jadi kita geser geser lagi ini udah lurus nah ini ya paham ini garisnya ini garisnya dengan tanda garis yang ada di dalam itu lurus dengan ini paham ya seperti itu nah kemudian ini ada bandulan yang tadi di dalam masuk ke lubang yang ada di gigi sintrik nah ini ada kode B6H nya berada di posisi paling depan ya nah kemudian para brother semua bisa kita cek juga di bagian ini ada garisnya nih coba jelas gak sebentar sebentar kita lebih dekat ya sebentar mohon maaf kita posisikan kamera nah ini ada garis ya nah dari sini nih sebentar ini lepas lagi karena kita kerjanya sendiri nah ini garis garis ini harus lurus ke arah depan ya oke saya kira paham ya ini udah bolak-balik kita jelaskan dari tadi nih kita posisikan lagi ini belum pas nah ini udah masuk ya oke nah biasanya kalau misalkan sudah seperti ini nah ini bisa kita setel kedua clamp in half ya seperti itu dan ini posisinya sudah top oke kita coba pasangkan di bagian ini nah kalau misalkan para brother semua yang tidak menggunakan impact untuk mengencangkan di bagian baut ini bisa kita ganjal di bagian apa namanya magnet ya dengan menggunakan tracker oke ini kita paskan harus benar-benar masuk jangan seperti ini harus safety juga nah ini bagus ya kita kencangkan nah jadi kita gunakan tracker ya sebagai penahan magnet oke kemudian ini kita kencangkan dengan baut dengan baut 12 shock atau impact ya nah ini diusahakan sebelum mengencangkan para brother semua kita coba di bagian setelan rantai keteng ini kita putar dulu ke arah sebelah kiri ya nah oke berarti itu udah kencang jangan lupa jangan lupa bodi ini kita kencangkan juga oke nah kemudian kita kencangkan ini anas an ya oke udah ini udah mantep ya siap hidup oke kita cek lagi udah masuk lihat posisi magnet nah ini ada tanda titik ini nih tanda titik kita luruskan dengan tanda panah yang ada di bagian krensepnya seperti itu nah itu biasanya piston berada di depan kemudian cek di bagian kedua clap in ek nah ini yang mengarah ke injektor kalau yang eknya yang ini yang mengarah ke knalpot ini diusahakan bebas terus cek juga di bagian ini nah oke ini di bagian rantai keteng atau rantai timingnya sudah tol ini ada tanda titik garis lurusnya dengan garis yang ada di bagian dalam ya oke terus ini garis ini lurus ke arah depan saya kira untuk tipe motor ini sudah benar ya pemasangannya di bagian mesin nah kemudian para berada semua kita pasangkan di starter dinamo starter yang bagian ini ya ini ini kita pasangkan oke mohon maaf kalau ini bukan untuk dinamo ini ya starternya sekali lagi mohon maaf ya ya namanya manusia ada kesalahan jadi ini untuk apa injek injek bukan injektor apa namanya coolant ya air radiator kalau yang untuk starter ini nih oke jadi di bagian penutup head ya posisinya oke kita langsung pasangkan ini diusahakan bersih ya oke kita coba lap dulu ini oke kita langsung pasangkan nah ini jangan sampai lupa ya ini ada penbosnya nih jangan sampai lupa ini tidak terpasang oke kita langsung pasangkan aja oke oke Aduh karet sinya belum terpasang maaf Brother nih Oke karet ini harus terpasang ya pasangan lagi ini udah benar-benar pas eh untuk bau blocknya ini sudah terpasang semua ya bau penutup hand ini kemudian sekarang kita pasangkan di bagian starter ini ini untuk starter ini diusahakan posisinya ke arah depannya ini ya kalau ini posisinya mengarah ke belakang nah seperti ini itu tidak akan bisa masuk ya tidak pas Oke jadi ini arahnya ke arah depan ini seperti ini kalau yang takut oleh keluar kita gunakan sealer ya kecuali silnya bagus oke setelah ini para brother semua mohon maaf kita akan langsung pemasangan di bagian rangka ya untuk mempersihkan durasi waktunya karena semua ini sudah dipasangkan untuk semua komponennya jadi tinggal kita rakit di rangkanya saja apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya oke nanti setelah terpasang kita akan coba hidupan dan dengarkan mesin ini seperti apa ya oke mudah-mudahan hasilnya bagus ya Oke para brother semua Nah sedikit kita jelaskan di bagian silwater pump ya Nah ini ada as yang sedikit keluar untuk silwater pump ini persegi empat ya seperti itu oke ini bisa kita putar-putar jadi ini kita paskan nanti ke bagian ini masuk ke dalam sini baut pengunci untuk rantai keteng jadi kita pas karena kalau misalkan tidak pas berarti nanti di bagian air radiatornya itu sangat riset sekali ya tidak masuk ke dinding blockhead silinder ini nih deh kalau misalkan ini tidak pas ya nah ketika kita masukkan jadi kita sesuaikan aja dan ini bisa kita geser-geser ya kemudian ini yang orang ini adalah silernya biar air tidak bocor Nah jadi kita paskan di kira-kira dulu ya misalkan belum bisa masuk berarti menggancang sekali ya kalau ini nggak masuk nah ini udah masuk baru kita kencangkan kalau misalkan tidak masuk biasanya disini mengganjal ya kayak paham ya seperti itu para berada semua nah sebetulnya kalau misalkan untuk memasukkan di bagian ini lebih yakin kita lepas di bagian baut ini jadi kita bisa putar Nah untuk perputaran ini sama dengan perputaran di bagian mesin jadi ketika mesin hidup ini di bagian silwater pump ini juga ikut masuk ya maksudnya giginya itu berputar untuk menjaga di bagian overhead di mesinnya Oke paham ya sekali lagi kita akan coba kat dulu videonya sebelum kita pasang di rangka motor ini Oke nanti kita lanjut setelah motor ini hidup